Aku masih ke timur-timuran lah, masih yang Mungkin orang tuh normal banget Pasang foto bikinian di pantai Ya di pantai bikini loh gitu loh Ya lu gitu, ya gue enggak gitu Jadi kita punya batasan Tapi bukan berhati-hati gue posting juga kan Sebenernya lu harus saling jawab dengan itu Karena akal jejak digital itu panjang loh Aku postingnya seksi ya Ya you have to deal with the men's Apa namanya Pikirannya laki-laki gitu loh Jadi Tapi kan kamu juga tidak mau kemudian jadi merasa membatasi gitu kan Untuk berekspresi Ada gak sih moment-moment ya? Mungkin membatasinya dalam artian Ya kalau aku ya Aku tuh punya batasan-batasan sendiri Dari dalam berpakaian Dari cara kita ngomong, aku punya batasan Aku masih ke timur-timuran lah Ada gak sih yang Mungkin orang tuh normal banget Pasang foto bikinian di pantai Ya di pantai bikini loh gitu loh Ya lu gitu, ya gue enggak gitu Jadi kita punya batasan Tapi bukan berhati-hatan gue posting juga kan Iya, jadi gak semua itu harus Orang lihat Karena apa yang kita posting itu kan sebenernya lu harus saling jawab dengan itu Karena kalau aku postingnya seksi Jijak digital itu panjang loh Aku postingnya seksi ya Ya you have to deal with the men's Apa namanya Pikirannya laki-laki gitu loh Jadi ya karena lu postingnya begitu yang tanggung jawab Ya udah konsekuensinya seperti itu Cowok-cowok begitu gitu loh Jadi gue pikir Ya kita harus bertanggung jawab kan Isi postingan kita Isi postingan kita di sosial media seperti apa itu Ya kita harus bertanggung jawab Dan gak boleh marah Ya gak boleh marah You choose Ya itu kadang-kadang ribet adalah Dia ngelakuin sendiri Terus jadi rame Terus dia protes Terus kan gitu ya bingung lah Maksudnya dia yang posting-posting sendiri Atau dia yang ngomong sendiri Atau Bingungan Makanya balik lagi Kalo main posting-posting aja Kalo aku kan posting-posting aja Aku gak harus Kayak Hari ini gue belum posting nih Kasian nih followers gue Aku gak punya tanggung jawab Ya ampun masuk sampe ada Ada banyak Aku gak ada Gak ada tanggung jawab buat menyenangkan mereka Gitu loh Jadi gue pikir Gue gak ada tanggung jawab buat nyenengin orang Gitu loh Enggak Terus nanti nyenengin gue siapa Kok hari ini story kosong ya Harus isi gitu ya Ya paling Eh iya ini kosong banget nih Kali paling gak Kok ini kok gak ada foto Mungkin cewek-cewek atau apa Ya posting biasa-biasa gitu Jadi Bukan suatu Kewajiban banget-banget gitu loh Buat Buat itu Makanya aku bilang Ya gue gak bertanggung jawab Atas kebahagiaannya mereka Gue bertanggung jawab atas kebahagiaan gue sendiri Dan kalo lo Mikirin Dengan liat foto gue lo bahagia Ya sana gak apa-apa Itu konsekuensi dari Hidup itu masing-masing aja Udah terupload I pick my battle wisely Kali mana yang beneran mau diurusin Mana yang kagak penting Betul Saya jadi bener Sejujurnya ngobrol sama Aura Kasih Hari ini tuh saya agak Maksudnya intrik gitu ya Menarik dalam arti Ya gitu Menentukan sendiri Ada free will gitu Yang kenceng banget dari dalam Tau mau apa Kemudian dijalanin gitu kan Ya Bukan sesuatu yang Bukan suatu proses yang gampang Tapi kamu here you are gitu kan Berarti berapa nih? 14 tahun kali lebih ya Apa nih? Berkarir kan Dari pertama kali 2000 Lo kalo dihitung dari yang mojang-mojang Pro Haha Proses proses Iya kan gitu Saya boleh gak ada sedikit tes psikologi? Oke Ya Bentar Gini ini Satu malam gelap gulita gitu ya So you really have to imagine gitu ya Kayak menaruh diri kamu ada disana Kamu jalan satu malam gelap gulita Kesasar Terus udah lama banget dan kamu capek Sampai kemudian kamu tiba pada satu rumah yang gelap banget Iya Jadi sudah kamu jalan berkilo-kilo Gak ketemu apa-apa Tiba-tiba ketemu sama tempat ini Ini gelap banget Memang Makanya perinannya gelap banget Terus Dan kamu tau kamu capek-capek dan kamu mau istirahat So kamu buka pintunya Ada bunyi-bunyi khasnya pintu Itulah gitu Kerok gitu kan ya And then gitu ya Kamu di dalam menemukan ada satu tangga menuju basement Ada satu tangga menuju basement Terus kamu harus kesana Karena jalannya buka pintu langsung kesitu Gak ada apa-apa lagi So you have to really jalan kesitu Berapa anak tangga kira-kira si anak tangga ini Menurut kamu Berapa anak tangga Ya kira-kira ini berapa anak tangga nih Berapa anak tangga yang harus kamu lalui sampai ke basement tersebut Oh ya Dua bulan Dua bulan Oke Di dalam sana kamu sampai pada satu ruangan yang gelap banget gitu kan ya Terus kamu gak bisa ngeliat apa-apa tapi lambat laun gitu ya Kamu ngeliat kayak ada bayangan orang di sebelah sini di pojok ruangan gitu ya Ya ada di pojok ruangan kayak ada orang gitu ya Terus bahkan kamu bisa mendengar tuh samar-samar kayak dia ngomong sesuatu Pertanyaannya Menurut kamu Orang ini apakah lagi kesakitankah atau lagi nangis atau tidak Kira-kira Yang pertama kali Oke Do you think he is in pain? He is crying? So ada orang di shadow sana tuh kayaknya di pojok ruangan sana Gelap tuh kayak ada shadow terus kayak denger-dengar samar dia ngomong sesuatu gitu Atau berbicara atau bergumam lah Kalo itu hantu ya nangis ya Jadi menurut kamu dia lagi nangis? Oh iya iya karena nangis Do you think he is a person? Ini orang atau bukan? Ini rumahnya kosong kan? Gak ada apa-apa Hantu kan dia Oke hantu oke Terus kamu mau mempertanyakan gak? Apakah gue lagi halusinasi apakah gak ya gitu? Enggak Aku tau apa yang aku lakuin disitu ya Aku pikir ya itu beneran Oke Kemudian apakah kamu pilihannya mana? Kamu akan mencoba terus penasaran mendekat ke dia atau kamu kabur? Aku malah Kuduketin ya Oke Sudah kuduga Nanti aku jawab ya Udah ya Oke Kemudian Tiba-tiba gitu ya Kan ini tadi turun tangga ini udah di dalam basement ya Nah setelah itu Toto kayak ada yang manggil kamu Kamu dari tangga yang tadi kamu naik gitu loh Eh yang kamu turun Nah Terus kamu kenal banget gitu Kan gelap ya Jadi gak keliatan Tapi kamu kayaknya familiar gitu dengan suaranya Siapakah dia kira-kira? Namanya siapa? Kamu gak perlu nyebut loh kalo gak mau Tapi yang kalo saya ngomong kayak gini Nama orang yang kira-kira muncul pertama kali Yang suaranya kamu familiar banget nih kayaknya dia Itu siapa? Oh aku gak perlu nyebutin Eh kalo kamu nyebutin kamu nyaman gak apa-apa Kalo enggak Kalo enggak gak apa-apa Tapi sudah ada? Oke Ya Jadi ceritanya Namanya psikolog ya Kadang-kadang suka dari cerita-cerita So Anak tangga itu Kita tuh kan sebenernya punya Punya alam sadar Punya alam bawah sadar Yang alam bawah sadar itu kadang-kadang tuh banyak menyimpan tuh luka-luka masa batin yang tadi itu tuh Nah jadi anak tangga ke bawah tuh kayak kita jalan ke alam bawah sadar kita Berhadapan dengan si masa lalu kita luka masa batin bla 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 yang itulah segala macem Normalnya biasanya orang menjawab tuh 7 sampai dengan 15 7 itu biasanya kalo kurang dari 7 biasanya oh yaudah dia ternyata gak sedalam itu kok Dia antara sudah berdamai atau dia sudah move on lah dengan masa lalu itu Nah kalo di atas 15 Biasanya memang ada kondisi-kondisi masa lalu yang mungkin belum tersadarkan sampai dengan saat ini Tapi masih membebani kamu dari masa lalu Oh oke Tapi mungkin kamu gak nge Karena balik lagi itu ada di bawah gitu ya Jadi tuh anak tangga Kemudian ada orang tuh Terus kamu ngedenger kayaknya iya kayaknya dia nangis nih gitu ya Itu biasanya adalah orang-orang yang empatikel Jadi dia cukup punya perasaan Ih kasihan ya Jadi kamu agak yang eh ayo yuk kubantu apa yang bisa kubantu gitu segala macem Karena ada juga yang jawab enggak kayaknya dia lagi nakutin gua aja gitu Jadi kalo kamu menjawab bahwa ya kayaknya dia lagi nangis ya segala macem Biasanya tuh orang-orang yang empatikel gitu Nah kalo kamu ngerasa ya hantu kali ya gitu Nah hantu tuh biasanya adalah ya itu shadow-shadow bayangan-bayangan dari masa lalu yang kayaknya masih menghantui Dan kayaknya aduh gimana nih ya gitu segala macem gitu Nah kalo halusinasi Apakah kamu merasa halusinasi kan kamu bilang kan enggak Berarti sebenernya kamu orang yang cukup yakin dengan keadaan diri kamu Gitu apalagi yang tadi I thought so kamu pasti akan menjawab Oh gua akan nyamperin gitu kan ya Karena biasanya itu menunjukkan bagaimana kita deal dengan kita berhadapan dengan masalah Mau kita samperin atau kita kabur Ada orang yang jawab enggak kabur aja Nah orang yang jawab itu kayaknya biasanya adalah orang-orang yang cenderung lari dari masalah Gitu Jadi kalo ini kan kamu cenderung ya coba nyamperin ya siapa tau gitu kan Jadi kamu terbiasa memang ya itu terbukti dari cerita kamu semua tadi Apapun itu yang tiba-tiba nongol kata Tuhan harus dinikmatin di jalanin Nah ayo jalanin kan gitu Jadi makanya tadi saya bilang oh ya sudah kuduga jawabannya itu Nah kalo orang yang di tangga tiba-tiba manggil Biasanya itu mostly adalah orang yang selama ini paling banyak bantu kamu dan bimbing kamu So you can count on that person lah ceritanya Mungkin masih ada mungkin enggak gitu ya Nah siapapun orangnya ya kan enggak perlu disebut juga gitu Nah begitu Kamu punya harapan untuk menutup ini menarik banget ngobrol sama Aura Kayaknya enggak kelar-kelar nih Perjalanan karirnya panjang banget Ceritanya luar biasa dengan segala ketangguhannya beliau gitu ya Tapi ada enggak harapan kamu ke depannya? Berkaitan dengan diri kamu Berkaitan dengan wah mungkin kamu banyak lah ditanya di podcast-podcast Mau nikah lagi enggak Aura Nanti pasti banyak ya pertanyaan itu ya Tapi terlepas dari itu semualah Maksudnya harapan kamu secara umum ke depannya apa? Aku tuh simpel banget ya Karena menurut aku itu hal simpel tapi susah abang Ya semoga aku bisa jadi orang yang bahagia aja Karena bahagia itu dalam artian ada kesulitan apapun Kisahnya happy dalam artian happy itu gimana sih ya Aku juga jelasin ya Bukan enggak nangis boleh nangis tapi tetep jalanin gitu kali ya Ya udah Dan itu kan balik lagi ya Kayak orang mikirin masa lalu makanya dia enggak banyak yang happy gitu Karena mungkin terlalu terjebak di masa lalu Takut ketakutan dengan masa depan Aku tuh cuma pengen menjadi orang yang bahagia aja Amin Simpel banget Cuma itu susah aja Ya ya Tapi kalo saya boleh kasih tips sedikit bahagia itu memang kata kerja tuh Aura Jadi banyak banget tuh yang dateng ke ruang praktek segala macem Mau apa mau bahagia gitu Nah saya selalu bilang coba di konkretkan gitu Bahagianya apa Bahagianya apa Jadi tuh di konkretkan jadi satu yang nyata Karena kan bahagia tuh abstrak banget tuh Nah pada saat makan sini ayam ini dinikmatin Iya iya bahagia banget gitu Nanti besoknya apa lagi ya Hari ini yang bisa bikin aku bahagia ya Oh berkebun kali ya lucu nih gitu Nah jadi tuh di konkretkan Jadinya kita punya respon happy yang cukup alami kesehariannya Kan kadang-kadang terbiasa dibangkitkan tuh Gitu Nah mungkin itu tips yang bisa dibagi Jadi kalo bahagia itu kata kerja Bahagia itu hasil latihan Bukan sesuatu yang terberi begitu aja Nah itu kadang-kadang harus kita bangkitkan Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang kadang-kadang lebih mengendorse yang negatif-negatif kan Cemas, khawatir, takut gitu Nah jadi bahagia itu kata kerja tanggung jawab kita Aura Sukses buat hidupnya Didoakan yang terbaik Moms and Dad viewer Aura Mi Buka Bukaan Bersama dengan Aura Kasih Saya banyak banget dari Aura belajar tentang ketangguhan Tentang jalanin aja Kadang-kadang ada takdir Tuhan Yang mari kita senyumin kita jalanin Bukan didiemin ya dengan pasif Tapi dijalankan hingga tuntas Sukses selalu peluk sayang buat Bella Terima kasih